1046 satu-satunya yang tersisa di istana adalah Long Chen dan Kepala Balai Penatua, Liu Chang. Liu Chang hanya melihat ke arah Long Chen tanpa mengatakan apapun, membuat Long Chen merasa canggung. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ini bukan salahku. Pada akhirnya, Long Chen mengangkat bahu dan memecah suasana canggung ini. Aku tahu, Liu Chang mengangguk. Tentu saja dia tahu. Sebagai lawannya selama bertahun-tahun, dia sangat menyadari metode master balai penegakan hukum. Saya penasaran, jika Anda baru saja menggunakan otak Anda, Anda akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih efektif dan melindungi diri. Jadi mengapa Anda memilih metode ini, tanya Liu Chang dengan rasa ingin tahu. Hal utama adalah itu akan terlalu merepotkan. Saya tidak punya waktu, kata Long Chen tanpa daya. Bagaimana dia punya waktu yang dibutuhkan untuk memainkan permainan bodoh dengan sekelompok orang bodoh ini? Bersikap langsung jauh lebih efektif. Terima kasih banyak atas bantuannya, Penatua Hallmaster. Long Chen membungkuk ke arahnya. Bagaimanapun, Liu Chang keluar untuk membantunya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Mereka yang berada di bawah jurisdiksi Elder Hall saya adalah para murid saya. Selama Anda berdiri dalam alasan, saya akan selalu berdiri di sisi Anda, kata Liu Chang. Long Chen tahu bahwa ini adalah peringatan. Kali ini, balai penegakan hukum telah melepaskan semua kepura-puran, menjadikan Long Chen target penting. Selama Long Chen tidak melangkah terlalu jauh, Aula Penatua akan bisa melindunginya. Namun, jika dia berbuat terlalu jauh, dia akan meninggalkan celah untuk balai penegakan hukum, dan itu akan merepotkan. Ini adalah permainan aturan. Selama dia bertindak sesuai aturan, dia akan aman. Tetapi jika dia melampaui batas, itu akan berbahaya. Liu Chang merasanya li Long Chen terlalu besar. Murid mengerti, lain kali, saya pasti akan mencatatnya, kata Long Chen, mengetahui bahwa Liu Chang mengatakan ini untuk kebaikannya sendiri. Maksudnya jelas, dia adalah bidak catur yang digunakan dalam kompetisi antara Aula Penatua dan Aula Penegakan Hukum. Kata-kata Liu Chang barusan adalah semacam janji, memungkinkan Long Chen merasa nyaman. Selain itu, jangan meremehkan Suan Master. Kecerdasannya bukanlah sesuatu yang bisa Anda bayangkan, kata Liu Chang. Long Chen terkejut. Sebenarnya, meskipun dia merasa menghormati basis kultivasi Master Suan, dia sedikit mencemoh sikapnya terhadap pengelolaan Sekte Suantian Dao. Tapi sekarang Liu Chang dengan sengaja mengungkit hal ini, sepertinya dia telah melihat dengan jelas melalui pikirannya. Murid mengerti, Long Chen mengangguk. Sekarang dia merasa bahwa dia masih terlalu kurang berpengalaman. Anda dapat menyimpan pelat murid Sekte dalam Anda sehingga Anda bisa masuk Sekte dalam. Tapi mulai hari ini, Anda harus mengenakan jubah murid Sekte luar. Liu Chang pergi, kata-kata terakhirnya adalah menjaga sejauh mana Long Chen pergi. Ketika Long Chen meninggalkan istana, dia melihat lautan orang di luar. Murid yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung istana. Bos, kamu akhirnya keluar. Semua prajurit Dragon Blood bergegas, melihat bahwa dia aman dan sehat, mereka santai. Murid-murid lain, terutama yang secara pribadi telah melihat Long Chen memukuli seorang guru, menemukan ini tak terbayangkan. Setelah mengalahkan seorang guru, hanya ini yang terjadi. Maaf, tapi Saudara Magang Senior Long Chen, Anda sekarang adalah murid Sekte luar dan harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh Sekte luar. Pada saat ini, sekelompok murid berjalan, satu set jubah baru di tangan mereka. Apa? Itu tidak bisa diterima. Mereka tidak bisa menurunkan bos kita menjadi murid Sekte luar, mengamuk para prajurit Dragon Blood. Diturunkan ke Sekte luar sudah menjadi kebaikan Sekte Dao. Sampah seperti itu harus langsung dibuang. Puff, seorang murid berada di tengah-tengah mencibir ketika panah petir menembus dadanya, membentuk lubang besar. Dia hampir terbunuh secara langsung, menyebabkan semua orang melompat. Terus kentut, Long Chen dengan dingin menatap orang itu, kamu sampah yang paling tidak berguna. Selain omong kosong, Anda tidak memiliki kemampuan sedikitpun. Jika Anda terus melanjutkan, saya akan membuat Anda tidak dapat menyemburkan apapun selama sisa hidup Anda. Semua orang terkejut, Long Chen terlalu kejam, menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tetapi kemudian memikirkan tentang bagaimana dia bahkan berani mengalahkan seorang guru, sepertinya tidak ada yang dia tidak berani lakukan. Kalian semua harus kembali dan melakukan apa yang perlu kalian lakukan. Lakukan saja apa yang biasa Anda lakukan. Apa yang saya lakukan hanyalah formalitas, dan saya akan segera kembali. Long Chen berganti menjadi jubah sekte luar dan menyerahkan jubah lamanya kepada seorang prajurit Dragonblood. Dia menyuruhnya membawa pesan kembali kepada semua orang, memberitahu mereka untuk tidak khawatir. Melihat sosok Long Chen menghilang dari pandangan mereka, semua murid sekte dalam sangat terguncang. Orang ini terlalu kasar dan liar. Long Chen mengikuti kelompok murid sekte luar ke formasi teleportasi kecil. Sekte Suantian Dao hanya sebesar itu. Murid sekte luar bekerja di tepi sekte, jadi mereka perlu menggunakan formasi teleportasi untuk berkeliling. Jika tidak, itu akan membuang banyak waktu. Sesampainya di daerah luar, Long Chen dengan jelas merasakan spirit ki semakin jarang. Lebih jauh, dia melihat lebih banyak orang, pria dan wanita, tua dan muda. Sepertinya dia telah tiba di kota biasa. Saudara magang senior Long Chen, Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi sekte luar sama sekali berbeda dari sekte dalam. Kami bukanlah tulang punggung sebenarnya dari sekte ini. Faktanya, kami seperti sepasukan pekerja upahan. Murid sekte luar harus menangani misi untuk mendapatkan sumber daya kultifasi mereka, dan sekte luar praktis bukan sekte, tetapi tanah kota. Para pekerja merupakan sebagian besar dari jumlah tersebut, dan ada juga keturunan dari generasi murid dan pekerja sekte luar. Jadi sekte luar adalah tempat yang sangat kacau, jelas salah satu murid. Kamu bisa menikah dan punya anak di sini. Long Chen terkejut. Ya, mayoritas mutlak orang di sini berasal dari empat wilayah terluar. Bakat mereka terbatas dan mereka tidak bisa masuk sekte dalam. Faktanya, beberapa bahkan tidak dapat memenuhi syarat sebagai murid sekte luar. Tapi mereka juga tidak mau pergi, jadi mereka tetap tinggal sebagai pekerja. Mereka melewati hari-hari mereka dengan melakukan pekerjaan sambilan atau mungkin bertualang. Adapun dao sekte, itu memberi mereka beberapa sumber daya sebagai hadiah. Bagaimanapun, mereka tidak akan mati kelaparan, tetapi mereka tidak akan makan cukup untuk kenyang. Saya tidak takut saudara magang senior Long Chen menertawakan saya, jadi saya akan memberi tahu Anda bahwa nenek moyang kita hanyalah pekerja, kata salah satu dari mereka dengan senyum pahit. Long Chen menggelengkan kepalanya, mereka yang bekerja untuk makanan mereka semua layak dihormati. Di sisi lain, orang-orang yang menuai tanpa menabur, dengan mengandalkan sepenuhnya pada seni reinkarnasi mereka untuk hidup, tetapi masih memandang rendah orang lain, adalah orang-orang idiot yang harus ditertawakan. Kakak magang senior Long Chen sangat ramah dan santai seperti yang dikatakan dalam cerita. Kamu juga kenal aku, Long Chen terkejut, di seluruh suantian Dao Sekte, hanya sedikit orang yang tidak mengenalmu. Anda datang dari alam liar, Anda memimpin sekelompok murid paling tidak berbakat melalui pertempuran hidup dan mati dalam persidangan Sekte Dalam, Anda mengorbankan tempat murid inti Anda untuk menyelamatkan mereka, dan Anda bahkan mempertaruhkan hidup Anda untuk bertarung melawan puncak jenius surgawi. Di Sekte Luar, Anda seperti dewa. Kami yang merupakan keturunan orang-orang dari empat wilayah terluar, semuanya memandang Anda sebagai model. Kamu adalah kebanggaan kami, ucap salah satu dari mereka dengan emosional. Long Chen tidak berharap mendapatkan sambutan seperti itu di Sekte Luar. Murid Sekte Luar ini memujanya. Saudara magang senior Long Chen, kekuatan di Sekte Luar itu rumit, jadi Anda harus berhati-hati. Apa yang kamu bicarakan, ada terlalu banyak orang di Sekte Luar, dan murid Sekte Luar hanya mengambil satu dari sepuluh ribu dari mereka. Ada porsi lain yang pekerja, dan porsi lain yang hanya rakyat jelata. Pekerja hanya mendapatkan jatah rendah selama seratus tahun. Setelah seratus tahun, mereka menjadi orang biasa dan perlu memikirkan cara lain untuk bertahan hidup. Sekte Suantian Dao menciptakan banyak kesempatan bagi rakyat jelata untuk mencari nafkah, misalnya menanam bahan obat, memelihara magical beast, dan lain-lain. Sekte akan memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Tapi seperti yang Anda ketahui, dimanapun ada untung, akan ada, ya, Anda mengerti, kata seorang murid. Long Chen mengerti. Dia merasa seperti Sekte Luar praktis bahkan bukan tempat kultifasi. Murid Sekte Luar adalah orang-orang dengan pendapatan tertinggi di sini, dan dari nada murid ini, tampaknya ada banyak liku-liku yang rumit untuk orang-orang di sini. Saat mereka terus maju, Long Chen terus menanyakan banyak hal tentang Sekte Luar. Mereka menjelaskan semua yang mereka tahu tanpa menahan apapun. Mereka dengan cepat tiba di kota yang lebarnya ratusan mil. Jalanan sangat ramai, dan Long Chen merasa seperti dia telah kembali ke ibu kota Phoenix Cry. Dia merasakan perasaan yang sangat akrab. Pasukan penegak hukum akan datang. Lari. Long Chen dan murid Sekte Luar baru saja berjalan ke jalan besar ketika mereka melihat para pedagang kaki lima dengan tergesa-gesa meletakkan barang-barang mereka di cincin spasial mereka dan berlari ketakutan. Dari depan, sekelompok orang besar dengan tongkat pendek menyerbu. Mereka berotot, tetapi mereka juga sangat gemuk sehingga tampak seperti akan meledak. Kapanpun mereka melihat seseorang, mereka akan memukuli mereka. Orang-orang itu tidak berani melawan, dan hanya melarikan diri dengan menyedihkan. Beberapa yang melarikan diri terlalu lambat dipukuli hingga babak belur, darah menutupi kepala mereka. Long Chen melihat dan merasakan bahwa basis kultivasi orang-orang itu tidak tinggi. Beberapa dari orang-orang ini memiliki basis kultivasi di bawah ranah penempaan tulang. Adapun orang-orang yang memukuli mereka, mereka semua berada di alam siantian. Meskipun mereka bukan celestials, mengalahkan para penjajah ini mudah bagi mereka. Mereka sangat kejam. Setelah penjajah dipukuli ke tanah oleh orang-orang itu, yang terakhir akan meraih cincin spasial di tangan mereka. Beberapa orang yang menolak untuk melepaskan dipukuli sekali lagi sampai mereka jatuh pingsan. Apa ini? Perampokan? Long Chen tercengang. Tidak, ini cara pasukan penegak hukum dalam menegakkan hukum. Murid-murid itu telah melihat ini berkali-kali sehingga itu hanya kejadian biasa. Mengapa mereka memukuli mereka? Dan untuk mengalahkan mereka dengan sangat buruk, apakah ada permusuhan besar di antara mereka? Long Chen tidak mengerti. Orang-orang ini sangat menyedihkan. Mereka tidak mampu membayar sewa mahal di dalam kota, sehingga mereka hanya bisa diam-diam mendirikan kios di jalan-jalan di tempat lain untuk menghasilkan uang. Namun para penegak hukum ini diserahi tugas untuk menanganinya. Terus terang, tanpa membayar biaya perlindungan, Anda harus siap dipukuli sampai mati. Penegak hukum biasanya tidak keluar. Mereka hanya akan datang ketika para pedagang di kota melapor kepada mereka. Para pedagang di sini melanggar keuntungan para pedagang, dan para pedagang membayar biayanya. Jadi para penjajah itu akhirnya diusir dengan kejam, jawab salah satu murid tak berdaya. Bagaimana ini bisa menendang mereka keluar? Mereka hanya mengambil uang mereka. Apakah mereka akan menyerahkannya kepada otoritas yang lebih tinggi? Tanya Long Chen. Mungkin tidak. Penjual ini semuanya miskin, jadi apa yang mereka miliki tidak bernilai banyak uang. Mereka mungkin akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri, kata murid itu. Long Chen mengangguk. Dia sudah lama mengaktifkan geok fotografi untuk merekam adegan para penegak hukum heroik ini. Dia belum pernah melihat pasukan, heroik, seperti itu. Bocah, apa kamu ingin mati? Melihat Long Chen merekamnya, salah satu penegak hukum tiba-tiba meraung dan menyerang Long Chen. 1047 salah satu penegak hukum di dakwa, berhenti ketika dia tepat di depan Long Chen. Mengayungkan gada ke hidung Long Chen, dia meraung, apakah kamu ingin mati? Orang ini adalah salah satu murid dengan tergesa-gesa mencoba menjelaskan. Diam, Anda murid sekte luar, makan saja makanan anjing Anda dengan benar, mengutuk penegak hukum, tidak peduli sama sekali tentang jubah murid sekte luar mereka. Dia langsung bergerak untuk merebut geok fotografi Long Chen. Akibatnya, Long Chen memberinya tamparan di wajahnya yang membuatnya terbang ke dinding yang jauh. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan dia menjadi rata seperti lukisan. Darah mengalir kemana-mana. Hajingan, beraninya kau menyerang murid balai penegakan hukum. Kamu. Serangan Long Chen segera memicu kemarahan para penegak hukum lainnya, dan mereka semua menyerangnya. Saudara magang senior Long Chen, kamu tidak bisa. Mereka memiliki punggung yang kuat. Po, 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 Po. Tapi Long Chen tidak peduli. Dia memberikan satu tamparan untuk masing-masing dari mereka. Mereka semua terlempar seperti bintang jatuh dan menabrak dinding. Mereka tampak seperti tumpukan kotoran yang dibuang ke dinding. Sial, aku benci orang yang menunjuk hidungku saat mereka berbicara denganku. Long Chen menepuk tangannya. Melihat lukisan berbentuk manusia di dinding, dia meludah ke tanah. Murid sekte luar semuanya terkejut. Mereka tahu bahwa para penegak hukum ini tidak bisa diprovokasi. Bocah sombong, kamu berani menyerangku. Tunggu saja. Salah satu batu bata yang tertanam di tanah ditembakkan ke arah orang yang berbicara. Itu membuat dia mati-matian dan dia muntah darah. Batu bata itu hampir menghancurkannya menjadi dua. Apakah kamu ingin mencoba mengatakan itu lagi? kata Long Chen dengan dingin. Orang-orang ini terlalu sombong. Beberapa murid siantian yang tidak penting berani mengutuk wajahnya. Nyali itu benar-benar menantang surga. Jika Long Chen tidak menempatkannya di tempatnya, dia tidak akan menjadi Long Chen. Saudara magang senior Long Chen, tidak apa-apa. Saya ingin melihat betapa menakjubkannya mereka berani mengutuk saya di hidung. Long Chen melambaikan tangannya. Orang yang paling menjengkelkan adalah mereka yang bahkan lebih liar darinya. Awalnya, dia tidak berpikir untuk memprovokasi masalah. Tapi orang-orang ini sudah keterlaluan. Long Chen dengan sengaja mengeluarkan geok fotografi sebagai umpan, dan hasilnya sudah bisa diharapkan. Siapa yang berani menyerang murid-murid balai penegakan hukum saya? Apakah Anda ingin seluruh keluarga Anda diusir dari suantian dao sekte? Saat ini, sekelompok orang lain bergegas. Kelompok ini lebih kuat dari kelompok pertama. Basis kultivasi mereka telah mencapai ekspansi laut, tetapi mereka mengenakan jubah biasa, bukan jubah penegak hukum. Bocah, apa kamu mencari masalah? Teriak pria besar di depan. Dia melambaikan gada ke Long Chen. Long Chen tidak mengucapkan sepatah katapun. Jawabannya adalah tamparan di wajah. Mengikuti kelompok pertama, pria besar itu menjadi lukisan di dinding. Setelah yang pertama, Long Chen tidak berhenti. Orang-orang lain yang mengikuti pria besar itu semuanya ditampar ke dinding. Mereka membanting begitu keras sehingga tidak bisa diekstraksi. Beberapa murid sekte luar di samping Long Chen semuanya tercengang. Ini terlalu mendominasi. Mereka tidak menyadari bahwa Long Chen telah diturunkan menjadi murid sekte luar karena dia telah memukuli seorang guru. Yang mereka terima hanyalah perintah untuk menyambut seorang murid, dan mereka tidak menyangka bahwa murid yang akan mereka sambut adalah Long Chen. Jika mereka tahu alasan penurunan pangkatnya, mereka tidak akan begitu terkejut sekarang. Jika dia berani mengalahkan seorang guru, maka orang-orang kecil ini bukanlah apa-apa. Mereka saat ini baru saja melewati gerbang kota, dan Long Chen sudah menggunakan orang-orang untuk membuat grafiti di dinding. Keributan membawa lebih banyak penonton. Ketika orang-orang mendengar bahwa itu adalah Long Chen, seluruh kota menjadi kacau saat orang-orang berdesakan. Itu seperti yang dikatakan murid sekte luar itu. Pada dasarnya tidak ada orang yang tidak mengenal Long Chen di sekte luar. Mereka semua telah mendengar nama besarnya. Itu karena pada generasi sebelumnya, murid empat wilayah hanyalah daun hijau untuk memicu kejeniusan surgawi Central Plains. Selama beberapa generasi, orang-orang yang tinggal di sini mengharapkan seorang ahli tertinggi muncul di antara empat wilayah untuk melawan orang-orang yang meremehkan mereka. Jadi ketika Long Chen memimpin lebih dari 10 ribu dari empat murid terlemah di empat wilayah untuk melewati persidangan sekte dalam dan hampir membunuh jenius puncak Central Plains, Kese Nyan, nama heroiknya telah mengguncang seluruh hati mereka. Orang-orang ini semua berharap dia melampiaskan amarah mereka. Sekarang di depan lautan orang ini, Long Chen berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, dan ada beberapa lusin orang yang telah ditampar begitu keras ke dinding sehingga mereka tampak seperti roti pipih. Mereka dengan patuh berbaring di sana, darah mereka perlahan-lahan menetes ke dinding. Tulang orang-orang itu semuanya telah patah, dan mereka tidak bisa bergerak. Kelompok pembunuh ini juga berakhir dengan hari seperti itu. Pembalasan akhirnya datang. Melihat keadaan para penegak hukum yang menyedihkan, tidak ada satu orang pun yang merasa iba sedikitpun. Satu-satunya hal yang mereka rasakan adalah kebencian. Di mata mereka, orang-orang ini adalah iblis yang tidak segan-segan melakukan kejahatan. Tepat pada saat ini, kerumunan itu berpisah seolah-olah melarikan diri dari iblis ketika sekelompok orang lain muncul. Orang-orang ini mengenakan jubah balai penegakan hukum. Mereka mengenakan topi persegi dengan garis biru di tepinya. Itu adalah warna spesifik dari balai penegakan hukum. Orang yang memimpin mereka adalah peringkat tiga celestial yang basis kultivasinya telah mencapai ekspansi laut akhir. Begitu dia tiba, dia berteriak, Siapa yang menyerang orang-orang di wilayah saya? Anda tidak lagi menginginkan hidup Anda, bukan? Longchen mengerutkan kening. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Orang-orang yang angku ini berasal dari balai penegakan hukum. Jubah mereka berantakan, dan topi mereka miring. Adapun orang di depan, dia jelas mabuk. Tatapannya sama goyahnya dengan langkahnya. Bahkan untuk seseorang yang berpengalaman seperti Longchen, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Bocah, apakah mencoba membuat masalah? Kamu ingin mati? Dia berteriak pada Longchen. Kelompok di belakangnya tidak kecil, tapi juga tidak besar. Mereka semua tampak mabuk. Kemungkinan besar mereka telah minum ketika mereka ditarik oleh gangguan itu. Semua orang merasa kesal karena mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum. Seorang penegak hukum Mid-Sea Expansion berjalan tepat di depan Longchen dan mengangkat tangannya. Kakak, kenapa membuang banyak kata dengannya? Bunuh saja dia. Tepat saat dia hendak menyerang, tangan Longchen menyambar seperti kilat di wajahnya. Dengan suara yang bergema, orang itu juga menabrak dinding. Anak nakal, orang yang memimpin kelompok ini baru saja akan menyerang ketika Longchen menjambak rambutnya. Longchen menariknya dan menghantam dengan tempurung lututnya. Tempurung lutut Longchen dengan kejam menabrak hidung orang itu. Serangan yang satu ini menyebabkan dia pingsan. Longchen memberinya tendangan lagi, menambahkan roti pipih manusia ke dinding. Roti pipih ini berbeda dari yang lain. Dia menutupi area yang lebih luas, dan selain darah, beberapa benda putih berkilau juga keluar darinya. Banyak orang bahkan tidak tahu apa itu. Sial, dia mungkin tidak berkultivasi selama bertahun-tahun. Bahkan lemak babi pun diperas. Longchen merasa jijik, dia akhirnya terkesimah. Bahkan di antara para kultifator, ada orang yang bisa menjadi sangat gemuk. Tampaknya balai penegakan hukum adalah tempat yang nyaman. Tanpa sepatah katapun, Longchen menyerang penegak hukum lainnya yang tertegun. Setelah memberi mereka tendangan masing-masing, mereka mendarat di dinding. Lebih banyak roti pipih manusia muncul di dinding. Untungnya, tembok itu didukung oleh rune yang kuat dan tidak runtuh. Namun, tembok besar ini sekarang memiliki pemandangan yang menakjubkan dan lucu di atasnya. Sekitar 100 orang terjebak di atasnya, tidak mampu bergerak. Bagus. Mengikuti satu orang, banyak orang mulai bersorak, dan sorakan datang dalam gelombang keras. Suara mereka semua emosional. Apakah orang-orang ini sangat tidak disukai? Tanya Longchen. Tentu saja, mereka memiliki lambang balai penegakan hukum, sehingga mereka mampu melakukan semua jenis kejahatan. Orang sudah lama bosan dengan penindasan mereka. Kakak magang senior Longchen, Anda telah membantu kami melampiaskan rasa frustrasi yang terpendam. Orang-orang ini juga sering menindas kami murid sekte luar, tapi kami tidak bisa menyinggung perasaan mereka, jadi kami hanya bisa bertahan, jelas seorang murid. Seorang murid yang relatif lebih dewasa berkata, namun, saudara magang senior Longchen, kamu mungkin telah melampiaskan amarah untuk kami, tapi sekarang itu akan merepotkanmu. Tidak apa-apa, saya tidak takut masalah, jika itu adalah orang-orang dari balai penegakan hukum, Longchen tidak peduli tentang pemukulan sampai mati. Di wilayah barat laut Suantian Dao Sekte, ada danau kecil yang datar seperti cermin. Pemandangannya indah, dan ada seseorang yang duduk di tepi danau, memancing. Orang ini adalah orang dengan otoritas tertinggi di Suantian Dao Sekte, Suan Master. Di sampingnya, kepala balai penatua membungkuk. Suan Master, kamu memanggilku. Suan Master menganggu, bagaimana perasaanmu tentang Longchen? Liu Chang terkejut, setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, dia orang yang sangat kontradiktif. Terkadang pintar, terkadang bodoh, terkadang licik seperti rubah, terkadang galak seperti harimau, tidak ada cara untuk menjelaskannya. Tetapi ada satu hal yang pasti, selama orang ini tidak jatuh, dia pasti akan menjadi ahli tertinggi. Evaluasi yang tepat, benar-benar layak untuk pilar Dao Sekte saya, Master Balai Penatua. Visi Anda setajam sebelumnya. Dengan menyesal, Master Balai Penegakan Hukum dibutakan oleh keserakahan dan kekuasaan. Dia kehilangan hati transendennya sejak lama, dan cepat atau lambat, dia akan membayar konsekuensinya, kata Suan Master. Apakah Anda berpikir untuk mengalahkannya? Tanya Liu Chang. Mengapa saya harus mengalahkannya? Suan Master tersenyum sedikit. Aku, Liu Chang tercengang. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi itu. Jika dia berbicara dengan orang biasa, dia akan mengatakan bahwa dia adalah Master Suan, kemudi dari seluruh Suantian Dao Sekte. Jika dia tidak menangani masalah ini, siapa yang akan melakukannya? Tetapi justru karena dialah pemimpinnya, kata-kata ini menggugah pikiran. Tetapi Liu Chang tidak dapat memahami maknanya pada akhirnya. Kalau begitu izinkan saya bertanya, bagaimana perasaan Anda jika saya menyerahkan Sekte Suantian Dao kepada Long Chen? Tanya Suan Master. Sama sekali tidak. Dengan temperamennya, dia akan membalikkan seluruh Sekte. Ekspresi Liu Chang berubah drastis. Suan Master tidak menganggap reaksi ini tidak terduga. Dia baru saja akan berbicara sekali lagi ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kita akan membicarakannya nanti. Orang itu membuat masalah lagi. Pergi kirim seseorang untuk menanganinya. Suruh dia turun satu peringkat lagi. 1048 Long Chen berdiri di pintu masuk kota kuno dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Di depannya ada dinding bertabur grafiti dengan hampir seratus orang terjebak di atasnya. Mereka seperti potongan besar roti pipih yang terbuat dari daging. Ini kamu lagi, Long Chen. Lu Minghan muncul di depan gerbang kota. Ya, kebetulan sekali. Kami bertemu lagi begitu cepat. Apakah kamu masih baik-baik saja? Long Chen tersenyum nakal. Dia tidak menyangka yang pertama datang adalah Lu Minghan. Mereka benar-benar memiliki takdir bersama. Brengsek, kamu menyerang penegak hukum. Mari kita lihat bagaimana Anda lolos dari hukuman kali ini. Lu Minghan tersenyum dingin. Rantai di tangannya sudah menyala. Mengapa saya harus menyelinap keluar? Apakah kepalamu sudah berkarat? Apakah Anda yakin ini adalah penegak hukum? Mereka tidak mengenakan jubah atau lencana status. Ketika mereka melihat orang, mereka langsung memukuli mereka. Saat melihat barang berharga, mereka langsung merampasnya. Saya pikir saya telah bertemu dengan sekelompok bandit. Jadi bagaimana jika saya ingin memberi pelajaran pada bandit? Itu disebut pembelaan diri yang masuk akal. Saya mengenakan jubah murid sekte luar dan lencana saya. Mereka tidak punya alasan untuk menyerang saya. Dengan mengenakan jubah ini, saya mewakili sekte Suantian Dao. Bagi mereka yang menyerang saya berarti menyerang sekte Suantian Dao. Saya mengalahkan mereka untuk melindungi sekte Suantian Dao dari penyerang, jadi saya jelas berdiri di sisi benar. Mengapa Anda tidak mencoba dan menyerang saya? Ejek Longchen. Seorang raja telah tiba, membuat takut semua orang di sini. Ini adalah sekte luar, dan tidak diketahui berapa tahun telah berlalu sejak seorang raja turun ke atas mereka. Tetapi kemudian mereka melihat Longchen berbicara dengan arogan kepada raja ini, dan mereka semua memiliki keinginan untuk bersujud di hadapannya. Omong kosong, bukankah beberapa dari mereka mengenakan jubah penegak hukum? Ketika penegak hukum sekte Suantian Dao menegakkan hukum, tidak diizinkan untuk melawan. Jika mereka melakukan kesalahan, Anda dapat membantah tuduhan itu sesudahnya. Tapi Anda jelas tahu bahwa mereka adalah penegak hukum yang melakukan pekerjaan mereka, dan Anda masih melawan dengan keras. Bahkan jika lidah Anda dapat menghasilkan keajaiban, Anda tidak dapat lepas dari dosa-dosa Anda. Ejek Luminghan. Daripada membuang lebih banyak kata, dia bergerak untuk menangkap Longchen secara langsung. Begitu dia ditangkap, semuanya akan mudah. Tiba-tiba, sosok lain muncul di udara. Itu adalah Li Changfeng. Li Changfeng, kamu tidak bisa menghentikanku melakukan pekerjaanku. Melihat Li Changfeng langsung membuat marah Luminghan. Dia tidak bisa mengalahkannya. Saya mendapat perintah dari Elder Hallmaster. Kedua belah pihak salah. Longchen memang memukuli penegak hukum yang memang salah, tapi penegak hukum juga salah, kata Li Changfeng. Omong kosong apa, bagaimana para penegak hukum melakukan kesalahan, mengamuk Luminghan. Kelompok orang pertama tidak mengenakan jubah penegak hukum mereka. Mereka adalah anggota luar Anda, dan saya yakin saya tidak perlu menjelaskan secara mendetail tentang pelanggaran yang mereka lakukan. Adapun murid-murid ini mengenakan jubah mereka, mereka minum saat bertugas. Apakah itu ajaran balai penegakan hukum Anda? Sebelum melakukan perbuatan yang memalukan, mereka perlu minum anggur untuk menguatkan nyali mereka, kata Li Changfeng. Longchen adalah orang pertama yang mulai bertepuk tangan. Ungkapan itu menyenangkan, meminum anggur untuk memperkuat nyali mereka. Itu ringkas dan komprehensif dengan makna yang mendalam dan menjangkau jauh. Sepertinya dia perlu melatih kefasihannya sendiri. Li Changfeng adalah master sejati. Mengikuti pujian Longchen, orang-orang di sekitarnya juga mulai bertepuk tangan. Sorakan mulai meletus. Balai penegakan hukum tidak disukai di mana-mana, tetapi terutama di sekte luar. Anggota luar mereka sangat tirani, praktis bertindak sebagai bandit bagi rakyat jelata. Lu Minghan menjadi pucat karena marah. Para penegak hukum yang berjubah itu juga tertancap di tembok, bersimbah darah dan lemak babi. Bau alkohol berasal dari mereka, dan tidak ada cara untuk membantah kesalahan itu. Dia mendapati dirinya tidak bisa berdali. Master Balai Penatua telah mengatakan bahwa karena kedua belah pihak bersalah, kita masing-masing dapat menangani murid kita sendiri. Longchen dengan gegabuh memukuli penegak hukum, mengakibatkan konsekuensi negatif. Dia akan dilucuti dari statusnya sebagai murid sekte luar dan diturunkan pangkatnya menjadi seorang pekerja. Tapi karena dia adalah pemimpin dari Dragon Blood Legion, dia harus menjaga perkembangan fraksinya. Jadi dia harus menjaga semua hak istimewanya, kata Li Changfeng. Mendengar ini, Longchen merasa nyaman. Tapi Lu Minghan mengamuk, apa bedanya dengan tidak menghukumnya? Benar-benar tidak ada perbedaan. Satu-satunya hal adalah Longchen akan kehilangan 10 poinnya setiap bulan. Tapi apakah Longchen benar-benar membutuhkan itu? Jika Anda tidak menyukainya, Anda dapat pergi mencari Master Aula Anda. Saya percaya dia pasti akan menerimanya, kata Li Changfeng. Lu Minghan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dengan enggan pergi. Begitu Lu Minghan pergi, Li Changfeng memandang Longchen. Dia terdiam lama sebelum menghela nafas. Aku, Li Changfeng, tidak mengagumi banyak orang dalam hidupku. Di antara anak-anak muda, kamu, Longchen, adalah yang pertama. Penatuali meremehkanku. Jika Anda memuji saya seperti ini, saya akan menjadi sombong, kata Longchen, dengan rendah hati. Dia memiliki perasaan yang baik terhadap orang-orang di Aula Penatua. Mereka memiliki karakter teladan dan orang-orang yang benar-benar layak dihormati. Menurut apa yang saya ketahui, dalam sejarah Suantian Dao Sekte ratusan ribu tahun, ada keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dan rekor baru yang tak terhitung jumlahnya. Saya ingat pernah ada seorang pekerja, yang melalui kerja keras, berhasil dipromosikan selangkah demi selangkah menjadi murid inti dalam sepuluh bulan. Itu sudah sangat mengejutkan, tapi dibandingkan denganmu, dia masih kurang. Dalam waktu kurang dari sepuluh hari, Anda berhasil beralih dari murid inti menjadi seorang pekerja, puji Li Changfeng. Longchen tidak bisa berkata-kata, Elder Li, mengapa saya merasa Anda tidak memuji saya? Tidak, itu pasti pujian. Terakhir kali, Anda membutuhkan delapan jam untuk beralih dari murid inti menjadi murid dalam, dan sekarang Anda membutuhkan waktu kurang dari enam jam untuk turun dua peringkat. Meskipun saya tidak berani mengatakan tidak akan ada yang memecahkan rekor Anda di masa depan, pasti tidak ada presiden, kata Li Changfeng. Bahkan dia tersenyum pahit pada akhirnya. Dia benar-benar mengagumi Longchen. Kemampuannya untuk menimbulkan masalah sangat luar biasa. Dia baru saja meninggalkan sekte dalam dan matahari bahkan belum terbenam, tetapi dia sudah berubah menjadi seorang pekerja. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan keajaiban seperti itu dalam hidupnya. Hei hei, Longchen sedikit malu. Sepertinya dia sudah bertindak terlalu jauh. Tapi bukan berarti dia ingin melakukannya. Dia telah dipaksa. Baiklah, lepas jubahmu. Anda bisa memakai pakaian Anda sendiri sekarang. Kamu sudah di bawah, jadi kamu bahkan bisa bertelanjang kaki jika kamu mau, kata Li Changfeng sambil tertawa. Dia baru saja akan pergi ketika dia tiba-tiba berkata, juga, Master Aula ingin saya memperingatkan Anda untuk tidak selalu memikirkan omong kosong. Kompetisi dua bulanan sekte dalam adalah yang paling penting. Enam faksi akan mendapatkan poin dan reward berdasarkan kinerja mereka, dan itulah dasar dari pertumbuhan faksi. Jangan anggap enteng. Harap sampaikan ucapan terima kasih kepada Master Aula atas perhatiannya. Murid sudah mendengarnya, kata Longchen. Baru saat itulah Li Changfeng pergi. Longchen mengenakan satu set jubah hitam. Kembali ke perhiasan aslinya setelah memukuli orang dua kali terasa menyegarkan. Tapi diturunkan pangkat dua kali agak melelahkan. Kakak magang senior Longchen, kami bisa mengirimmu ke ruang pekerja untuk melapor. Para murid sekte luar saling memandang sebelum salah satu dari mereka membuka mulutnya. Mereka bahkan tidak bisa mengikuti perubahan mendadak ini. Awalnya, mereka seharusnya membawa Longchen ke sekte luar untuk mendaftar, tetapi sekarang tidak perlu untuk itu. Mereka bisa langsung masuk ke ruang pekerja. Terima kasih banyak. Sebagai pekerja tidak penting, seharusnya aku yang memanggilmu kakak magang senior, Longchen tertawa. Kakak magang senior, jangan bercanda. Anda adalah pahlawan sejati. Mengingat kamu berani memukuli penegak hukum dan mengutuk wajah seorang raja, tidak ada seorang pun di luar sekte yang berani meremehkanmu, kata murid itu. Haha, ayo pergi. Longchen tertawa, melambaikan tangannya pada rakyat jelata yang bersyukur ini sebelum pergi. Begitu dia pergi, sekelompok iblis menyerang dan mengusir orang-orang ini. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda membentuk kerumunan untuk menimbulkan masalah? Cepat dan enyahlah, atau gada saya tidak akan berbelas kasihan? Penegak hukum dengan cepat mengusir rakyat jelata. Beberapa dari mereka pergi untuk mengupas orang dari tembok dan membawa mereka pergi untuk disembuhkan. Longchen tidak membunuh mereka. Longchen dibawa ke kuil yang rusak. Ada tenda di depan kuil, dan disitulah para pekerja harus melapor. Longchen baru saja masuk ketika seorang mit siantian, pria parubaya yang bahkan tidak melihat ke atas berkata, jika kamu menginginkan pekerjaan yang baik, pertama-tama bayarlah lima batu roh kelas menengah. Longchen hampir tertawa. Situasi ini benar-benar terjadi di mana-mana. Dia berkata, saya baru saja datang untuk mendaftar. Daftar, maka itu satu batu roh kelas menengah. Hef, kamu tidak punya penglihatan sama sekali. Seseorang seperti Anda ditakdirkan menjadi hantu yang malang selama sisa hidup Anda. Orang itu akhirnya melirik Longchen, tapi dia tidak bisa merasakan basis kultifasinya. Bagaimana jika saya tidak memiliki batu roh? Longchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah mendengar bahwa mendaftar membutuhkan uang. Lalu enyahlah, teriak orang itu. Orang-orang di luar tenda akhirnya tidak tahan. Salah satu murid sekte luar bergegas masuk dan menamparkan wajah orang itu, apakah kamu buta? Ini adalah saudara magang senior Longchen, dan dia hanya datang ke sini sebagai formalitas, tetapi Anda berani mempersulitnya. Apakah Anda sekarang tahu bagaimana kata kematian ditulis? Kakak magang senior Longchen, anak kecil ini tidak bisa melihat gunung tai. Karena kemurahan hati Anda yang agung, mohon maafkan si kecil ini. Orang itu langsung berlutut di tanah. Tidak diketahui apakah dia takut dengan status murid sekte luar atau nama Longchen. Pertama, daftarkan saya dan kemudian biarkan saya melihat pekerjaan bagus apa yang ada, kata Longchen. Saudara magang senior Longchen, apakah kamu benar-benar seorang pekerja sekarang? Itu tidak cocok dengan statusmu, kata salah satu murid sekte luar. Longchen menggelengkan kepalanya dan menyuruh orang itu mengeluarkan sebuah buku. Ada berbagai macam misi yang terdaftar, memberi makan magical beast, meletakkan batu bata, membersihkan sampah, dan lain-lain. Ada ribuan pilihan, tapi hadiahnya hanya batu roh. Yang normal memberi satu batu roh, sedangkan yang murah hati memberi dua. Mengelola bidang pengobatan. Yang ini, siapkan aku untuk yang ini. Mata Longchen tiba-tiba cerah. 1049 di wilayah sekitar Sekte Suantian Dao adalah pegunungan yang luas. Ada banyak formasi di sini, dan spirit ki dipadatkan ke puncak. Kabut dan aroma obat memenuhi udara. Ada ladang obat seribu mil yang sangat besar dengan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya di sini. Ratusan orang berada di tengah-tengah dengan hati-hati memeriksanya dengan instrumen. Ada yang mencabut gulma, ada yang memegang sikat untuk menyerbuki bunga, dan bahkan ada yang membawa penjepit yang sangat kecil untuk memetik serangga. Sementara semua orang sibuk, seorang pria berjubah hitam berjalan dengan santai melalui bidang obat. Ada selusin pengawas yang hadir. Tetapi orang-orang ini tidak berani mengatakan sepatah kata pun ketika mereka melihat Longchen, apalagi memerintahkannya untuk mulai bekerja. Betapa tertibnya. Bahan jamu ada ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Namun, betapa jahatnya. Tak satu pun dari mereka adalah bahan utama, mereka hanya bahan obat pelengkap. Yah, saya kira itu normal. Bahan utama selalu sangat berharga dan sangat lembut. Mereka membutuhkan orang-orang yang terspesialisasi untuk merawat mereka. Yah, setidaknya saya bisa mendapatkan beberapa yang bermanfaat. Longchen berjongkok dan menggali bahan berharga. Para pengawas merasa ngeri. Jika ramuan obat mati, merekalah yang akan dimarahi. Jangan bicara. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab, kata Longchen sebelum mereka dapat mengatakan apapun. Dia memasukkan bahan obat itu ke dalam ruang kekacauan utama. Dia mendesak pada ruang primal chaos untuk membuatnya berkembang biak dengan cepat. Begitu dia memiliki area yang luas, dia mengambil satu dan menggunakannya sebagai penggantinya. Melihat ramuan obat itu masih berkembang, para pengawas sedikit santai. Kemudian Longchen mulai melakukan hal yang sama berulang kali. Kembali ke Menara Pilwastelen Timur, dia telah memperoleh beberapa bahan obat berharga yang telah membantu memecahkan banyak masalahnya. Tetapi ketika basis kultivasinya meningkat, dia membutuhkan lebih banyak. Melihat banyak orang baru di sini, Longchen senang. Longchen dengan cepat melewati bidang pengobatan. Pengawas melihat bahwa Longchen akan selalu dengan cepat mengembalikan bahan obat yang dia gali, dan bahan-bahan itu tidak rusak sama sekali. Faktanya, mereka tampak lebih berkembang dari sebelumnya. Longchen bekerja dengan getir dan bersemangat selama tiga hari. Akhirnya, ada puluhan ribu bahan obat baru di ruang primal chaos. Longchen sangat senang. Dia langsung mengumpulkan semua pekerja dan pengawas, memberi mereka masing-masing seribu batu roh kelas menengah sebagai hadiah. Orang-orang itu hampir menjadi gila karena kegembiraan. Longchen juga hampir gila karena kegembiraan. Dia meninggalkan bidang pengobatan dan kembali ke sekte luar. Dia kemudian pergi ke markas mereka untuk melihat Wang Mang dan yang lainnya. Mereka memberitahunya sebuah berita yang membuat ekspresi Longchen tenggelam. Karena yang menerima Longchen dari Wastelen Timur adalah Wang Mang dan yang lainnya, mereka telah menjadi sasaran saat kembali ke sekte Suantian Dao. Selama waktu ini, mereka dipaksa untuk membersihkan sampah Magical Beast setiap hari. Itu bahkan bukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh murid sekte luar. Pada saat itu, Longchen langsung meraih orang yang bertanggung jawab atas itu dan memberinya dua tamparan di wajahnya. Dasar bodoh, jika kamu ingin hidup, kamu akan memiliki mata yang jernih di masa depan. Jangan berpikir bahwa dukungan balai penegakan hukum membuat Anda tidak tersentuh. Saya berani mengalahkan seorang guru dan membunuh seorang murid inti. Jika Anda ingin melawan saya, Anda sebaiknya mempertimbangkan konsekuensinya. Supervisor itu gemetar ketakutan. Dia merasa Longchen adalah iblis dari neraka dan hidupnya dapat menghilang setiap saat seperti debu yang tertiup angin. Dia segera mengatur agar Wang Mang dan yang lainnya mendapatkan pekerjaan yang mudah dan nyaman. Maaf telah merepotkanmu, saudara magang senior Longchen, kata Wang Mang dan yang lainnya dengan penuh syukur. Karena suap, Wang Mang seharusnya menyulitkan Longchen. Tetapi sebagai hasilnya, Longchen tidak menahannya, dan sekarang dia telah menjadi bawahan Longchen. Itu menyebabkan orang-orang di atasnya menjadi kesal. Meskipun Wang Mang pintar dan menukar iblis Laut Neidans untuk beberapa hal dan mengirim mereka ke atas, dia masih tidak bisa memadamkan amarah mereka. Setelah mengambil barang-barang itu, mereka mengirimnya untuk membersihkan sampah Magical Beast. Akulah yang mengganggumu, Longchen menggelengkan kepalanya, aku tidak akan membiarkanmu kalah. Di masa depan, Anda dapat membantu saya berkomunikasi dengan murid sekte luar. Sebarkan berita bahwa Dragon Blood Legion menjual poin, 20 ribu batu roh untuk satu poin. Hanya ada 20 ribu poin yang tersedia, dan setiap orang hanya dapat membeli satu, kata Longchen. Dia tahu kian duo-duo belum melaksanakan proyek itu, karena dia tidak dapat menemukan Wang Mang. Sekarang berkat dua penurunan pangkatnya, dia tidak hanya mengumpulkan sejumlah besar bahan obat, tetapi dia juga menemukan Wang Mang. Sangat murah. Bukankah itu terlalu kecil? Bisakah kita membelinya sendiri? Tanya Wang Mang, jantungnya berdebar-debar. Jangan terlalu bodoh. Ini akan dijual kepada orang lain untuk meningkatkan popularitas. Jangan malu untuk sesuatu yang sekecil ini. Lihat lebih jauh, saya jamin kalian semua akan segera menjadi murid Sekte Dalam, kata Longchen dengan percaya diri. Wang Mang dan yang lainnya sangat senang. Orang yang menakutkan seperti Longchen mampu melakukan apa saja. Berpikir tentang bagaimana mereka bisa menjadi murid Sekte Dalam, mereka sangat berterima kasih. Dia menyuruh Wang Mang pergi menyebarkan berita. Kemudian Longchen dengan patuh mengambil formasi teleportasi kembali ke Sekte Dalam. Jika seorang murid Sekte Luar ingin pergi ke Sekte Dalam, mereka harus menjalani penyelidikan yang ketat. Tetapi ketika murid-murid itu melihat Longchen, mereka bahkan tidak memeriksa lencana-nya. Mereka langsung membiarkannya lewat. Lelucon macam apa itu? Wajahnya adalah papan namanya. Dapat dikatakan bahwa mungkin seseorang di Sekte Suantian Dao tidak mengenali Master Suan, tetapi pada dasarnya tidak ada orang yang tidak mengenali Longchen. Dia dengan kejam melancarkan pukulan mematikan ke murid inti, dengan kasar memukuli seorang guru, dan masih bisa hidup bahagia di Sekte Suantian Dao. Itu sendiri adalah keajaiban. Ketika Longchen kembali ke Sekte Dalam, dia segera menyebabkan keributan. Itu karena dia terlalu mencolok. Murid Sekte Dalam semua harus mengenakan jubah murid Sekte Dalam, yang berwarna putih. Tapi Longchen mengenakan jubah hitamnya sendiri. Longchen mengabaikan tatapan aneh itu. Dia langsung pergi ke Keracing Dragon Mountain. Guo Ran dan yang lainnya sedang mengadakan pertemuan. Sekarang Longchen telah pergi, Keracing Dragon Mountain tidak lagi memiliki seorang pemimpin. Bos, kedatangan Longchen membuat mereka senang. Longchen berkata, Kian Duoduo, pergi ke Sekte Luar dan mulai proyeknya. Pertama, lepaskan 20 ribu poin. Lalu 5 hari kemudian, keluarkan 50 ribu poin, dan 1 bulan kemudian, jual 100 ribu poin lagi. Tapi harganya tidak sama. Jual gelombang pertama masing-masing seharga 20 ribu batu roh menengah, 30 ribu untuk gelombang kedua, dan 40 ribu untuk gelombang ketiga. Lalu, berhentilah menjualnya. Dugaan saya adalah bahwa vaksi lain tidak akan bisa duduk diam dan akan mengirim orang yang menyamar sebagai murid Sekte Luar untuk membeli poin sebanyak mungkin. Pada saat itu, langsung menaikkan harga menjadi 100 ribu batu roh kelas menengah untuk satu. Saya percaya kami pasti akan melakukan pembunuhan. Tapi bos, maka kita tidak akan punya poin untuk ditukar dengan sumber daya. Kami akan dirugikan di kompetisi pertama dan kehilangan lebih banyak poin pada akhirnya, kata Guo Ran. Kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, jika kita menghabiskan semua poin ini untuk meningkatkan kekuatan semua orang, lalu menurut distribusi kekuatan, peringkat apa yang akan kita dapatkan? tanya Longchen. Aku, Guo Ran tercengang, dia dan yang lainnya saling memandang. Dalam hal kekuatan, mereka adalah yang terlemah. Bahkan jika mereka habis-habisan, mereka mungkin masih akan menjadi yang terakhir. Hanya Legion Dragon Blood Inti saja yang tidak mampu menutupi kelemahan para prajurit baru. Dalam hal kekuatan rata-rata kami, kami adalah yang terlemah dan tidak ada cara untuk membantahnya. Bahkan jika kita habis-habisan, hasil terbesar yang mungkin adalah kita mungkin bisa menekan 10.000 serangga guild dan pergi dari yang terakhir ke yang terakhir. Tapi imbalannya masih belum tinggi. Lagi pula, kompetisi bukanlah game biasa. Ini sama dengan persidangan sekte dalam dan akan didasarkan pada pembunuhan. Akan ada banyak korban jiwa, dan membuang begitu banyak nyawa untuk mendapatkan peringkat tidaklah sepadan. Itulah mengapa saya memutuskan untuk dengan patuh berada di tempat terakhir kali ini. Yang saya inginkan adalah agar setiap orang selamat dari persaingan ini. Itu akan menjadi kemenangan bagi kami. Jadi, jangan repot-repot dengan hal lain. Fokus sepenuhnya untuk melatih prajurit baru. Ajari mereka apa itu pertempuran yang sebenarnya. Mereka harus terbiasa bekerja dalam regu dan formasi yang berubah dengan cepat. Selanjutnya, mintalah setiap anggota baru mendapatkan tato naga di lengan mereka. Anda adalah prajurit Dragon Blood, dan di masa depan, mereka akan dikenal sebagai prajurit Dragon Mark. Mereka perlahan-lahan akan berintegrasi dengan kita, jadi bimbing mereka menjadi satu kesatuan, kata Long Chen. Jangan khawatir bos, saya punya pengalaman dalam hal itu. Aku pasti akan menangani legiun darah naga dengan baik, janji Guoran. Bagus. Apakah ada berita tentang Mengki dan yang lainnya, tanya Long Chen. Bahkan sekarang, dia belum mendapat kabar tentang mereka. Jika Mengki, Aman, dan Yuezifeng hadir, legiun Dragon Blood pasti tidak perlu takut pada pertempuran kelompok apapun. Kami telah bertanya-tanya, tetapi mereka mengatakan itu sebagai murid khusus, yang memiliki guru khusus yang memimpin mereka melalui pencobaan khusus. Rupanya, perlakuan terhadap murid khusus setara dengan murid inti, kata Guoran. Jika itu benar, legiun darah naga akan menjadi sangat kuat di masa depan. Siapa yang bisa dibandingkan dengan mereka? Long Chen mengangguk. Jika itu masalahnya, dia merasa nyaman. Ketika mereka kembali, kekuatan Dragon Blood Legion akan melonjak ke ketinggian yang baru. Setelah memberi mereka misi, Long Chen menuruni gunung naga meringkuk dan pergi ke Pulau Permata Harta Karun. Di sanalah Sekte Suantian Dao memiliki hartanya. Itu juga tempat para murid menghabiskan poin mereka paling banyak. Selama Anda memiliki cukup poin, Anda dapat membeli apa saja di sana. Long Chen membawa sejumlah besar poin. Dia ingin melihat apakah ada yang dia butuhkan yang bisa dia beli. Tracer Gem Island berjarak beberapa ratus mil dan dipenuhi dengan bangunan. Pejalan kaki itu seperti semut, dan itu sangat hidup. Namun, apakah itu murid Sekte Dalam atau murid Sekte Luar? Mereka semua harus mengenakan jubah murid mereka. Kedatangan Long Chen menarik banyak tatapan mata. Long Chen baru saja turun dari formasi teleportasi ketika dia melihat orang tertentu. Dia merasakan ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai memanas. Melihat siapa itu, tatapan Long Chen menjadi sedingin es. 1050 orang itu adalah orang yang telah bertarung hidup dan mati melawan Long Chen dan berhasil melarikan diri dari cengkeraman Raja Yama, Kesinya. Melihat Long Chen, api hampir meletus dari mata Kesinya. Pertarungan itu saat itu tidak hanya hampir merenggut nyawanya, tetapi juga kehilangan seluruh wajahnya, dan bahkan earth flame terkuatnya telah direnggut. Kebenciannya pada Long Chen telah mencapai tingkat yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dia langsung berjalan ke arahnya. Long Chen, Kesinya mengatupkan giginya, tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Master Gerbang, tidak diizinkan untuk bertarung di sini. Anggota Gerbang Api Kesinyaan semuanya panik. Dilarang bertarung di Treasure Game Island. Kesinyaan buru-buru berhenti. Dia hampir membiarkan kebencian menguasai dirinya. Jika dia menimbulkan masalah di sini, maka terlepas dari statusnya, dia akan dipenjara. Oh, Kesinyaan mungkin berhenti, tetapi Long Chen tidak menghentikan tangannya. Karena Kesinyaan berhenti begitu tiba-tiba, wajahnya akhirnya sedikit condong ke depan untuk sesaat. Long Chen secara refleks memberinya tamparan di wajahnya. Melihat itu, sepertinya Kesinyaan telah bergegas dan dengan sengaja menjulurkan wajahnya agar Long Chen menamparnya. Kesinyaan dikirim terbang. Ini tepat di depan formasi teleportasi, tempat yang sangat hidup. Tapi suara tamparan yang menggema itu menyebabkan semua orang terdiam. Semua orang melihat dengan kaget. Idiot, jangan halangi jalannya, dengus Long Chen. Seolah tidak ada yang terjadi, dia melanjutkan perjalanannya. Kesinyaan menstabilkan dirinya di udara. Dia hampir gila sekarang, dan dia baru saja akan melepaskan auranya untuk melawan Long Chen ketika teriakan dingin terdengar. Siapa yang menyebabkan keributan di sini? Seorang penatua muncul di udara, memelototi Long Chen dan Kesinyaan. Dia adalah seorang raja. Ah, Anda salah paham. Saya tidak menyebabkan keributan. Ada terlalu banyak orang, dan kami bertabrakan dengan sembarangan, kata Long Chen. Bertabrakan satu sama lain, tetua itu dengan dingin menatapnya. Ya, dia terlalu terburu-buru. Dia berjalan terlalu cepat, dan wajahnya terlalu besar, jadi dia dengan sembarangan menabrak tanganku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya, kata Long Chen, benar-benar santai. Sidik jari di wajah Kesinyaan terlihat jelas. Tamparan Long Chen benar-benar kejam. Orang lain mungkin akan terbunuh jika mereka terkena pukulan itu. Kesinyaan hampir tidak tahan. Bahkan setelah mengedarkan energi dao surgawinya, tanda itu tidak memudar untuk waktu yang lama. Yang paling penting adalah bahwa darah esensi dan energi inti yang dia nyalakan terakhir kali masih belum pulih. Dibandingkan dengan cedera Long Chen, gejala sisa miliknya terlalu parah. Hari ini, dia datang ke Tracer Gem Island untuk membeli beberapa pil obat untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Apa yang kamu katakan? Tanya orang tua itu dengan dingin. Ekspresi Kesinyaan segera tampak seperti dia baru saja menelan lalat. Jika dia tidak mengakuinya, maka dia juga akan bersalah, dan mereka berdua akan dibawa pergi. Dia benar. Itu adalah kesalahpahaman. Kata-kata Kesinyaan diludahkan melalui celah di antara giginya. Dia akan menjadi gila karena amarah. Lihat, saya benar. Long Chen mengangkat bahu. Permusuhan Anda tidak menarik minat saya. Tracer Gem Island adalah tempat spesial dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Dilarang berkelahi, jadi saya sarankan untuk tidak membuat masalah, memperingatkan sesepuh sebelum pergi. Begitu dia pergi, Long Chen juga terus berjalan dengan acuh-ta'acuh, membuat asap Kesinyaan. Kebencian melintas di matanya. Long Chen, tunggu saja. Long Chen bahkan tidak melirik Kesinyaan. Dia benar-benar idiot. Glutkinya masih sangat lemah, artinya dia masih belum sembuh. Jika mereka bertarung, Long Chen bisa menghancurkannya. Long Chen masih belum melepaskan pikirannya untuk membunuh Kesinya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan orang-orang yang telah melihat harapan dan baru saja akan berhasil ketika mereka kehilangan nyawa karena tindakan bodohnya. Meskipun mereka tidak berhubungan dengannya, Long Chen masih merasa marah. Tidak ada yang bisa melakukan hal-hal bodoh tanpa membayar harga. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menanganinya. Long Chen hanya menunggu kesempatannya. Saat dia melanjutkan ke depan, Long Chen dikejutkan oleh yayasan Treasure Game Island. Dia melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang membuatnya memiliki keinginan untuk menjarah segalanya. Dia melihat senjata, set baju besi, jimat, bahan obat, dan senjata raja. Bahkan ada telur house pet peringkat 9. Peringkat ke-9 Dengan kata lain, eksistensi setingkat raja. Namun, ketika dia melihat harganya, dia ingin sekali menggeledah semua Treasure Game Island. 3 juta poin. Apa bedanya dengan perampokan? Secara keseluruhan, poin Dragon Blood Legion hanya lebih dari 1 juta. Selanjutnya, menginkubasi dan meningkatkan Magical Beast peringkat ke-9 juga akan membutuhkan sumber daya. Itu uang. Baiklah, aku tidak akan bermain-main dengan barang ini untuk saat ini. Saatnya untuk melihat hal-hal yang lebih masuk akal. Berjalan melalui jalan setapak, Long Chen benar-benar terpesona oleh harta karun yang dilihatnya. Bahkan ada orang yang dijual. Yah, dijual bukanlah deskripsi terbaik. Lebih tepatnya, mereka disewa. Long Chen secara pribadi melihat sekelompok pria dan wanita muda duduk di kedai teh, papan nama di samping mereka mencantumkan harga. Long Chen penasaran dan hendak menanyakan apa yang mereka lakukan ketika dia melihat seorang murid muda pergi untuk memulai percakapan dengan salah satu wanita cantik. Akibatnya, dia dikutuk olehnya. Murid itu benar-benar mengira harga di sampingnya adalah biaya untuk pertukaran malam khusus. Bahkan Long Chen merasa kasihan pada orang itu. Untungnya, ini adalah pulau permata harta karun. Jika dia membuat kesalahan yang sama di tempat lain, dia mungkin sudah dalam perjalanan menuju reinkarnasi. Orang-orang ini adalah murid generasi senior. Mereka semua adalah ahli penempaan yayasan, dan mereka datang untuk menjual kemampuan mereka. Mereka dapat bertindak sebagai pengawal, membantu menyelesaikan misi, menemani Anda melalui petualangan, melatih dan membantu meningkatkan basis kultivasi, dan bahkan ada beberapa preman yang bersedia dipekerjakan untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang. Anda ingin dipukuli. Profesi yang berbeda menawarkan harga yang berbeda, tetapi tampaknya profesi yang melibatkan malam kesenangan belum dibuka. Adik laki-laki, apakah kamu mengalami masalah? Jika Anda diintimidasi oleh seseorang, lanjutkan dan beritahu kakak magang Anda. Saya seorang pejuang yang membantu orang melampiaskan. Reputasi saya telah terbangun selama 10 tahun, dan selama Anda berani memikirkan seseorang, saya akan menghajar mereka untuk Anda. Bagaimana, adik junior? Pikirkan baik-baik, aku masih belum melakukan penjualan pertamaku hari ini, jadi aku akan memberimu diskon 20%, seru seorang pria bertubuh besar ke arah Longchen. Kau tahu, aku benar-benar memikirkan seseorang. Sial, dia benar-benar pengganggu. Dapatkah Anda benar-benar membantu saya mengalahkannya? Mata Longchen berbinar. Tentu saja. Namun, saudara junior, izinkan saya mengatakan ini dengan jelas, saya hanya mengajari orang-orang pelajaran. Saya tidak mengambil nyawa orang. Tidak ada yang berani melanggar aturan sekte seperti itu. Selain itu, ada beberapa level dalam pemukulan saya. Ada yang ringan yang hanya melibatkan beberapa tamparan dan tendangan untuk membuat seseorang menjadi lebih patuh, dan ada yang lebih berat di mana saya memukul mereka sampai babak belur. Itu adalah jenis pemukulan yang membutuhkan pergi ke Healing Hall. Saya juga bisa melukai seseorang sehingga mereka tidak bisa bangun selama setengah bulan ke depan. Bagaimana itu? Apakah kamu tertarik? Saya dapat memberikan Anda paket khusus, tiga pemukulan yang dapat terjadi pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda dengan harga yang murah. Bagaimana 500 poin terdengar? Tanya pria besar itu. Uang bukan masalah, tapi apakah kamu benar-benar berani mengalahkannya? Longchen ragu-ragu. Bagaimanapun, status orang itu tidak biasa. Jangan khawatir, reputasi saya sangat bagus. Bicaralah, siapa nama mereka? Katanya dengan percaya diri. Luo Fan. Longchen menyebutkan nama, Luo Fan. Mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Gumam pria besar itu. Apa-apaan ini? Kamu baru saja membodohiku. Bukankah itu master balai penegakan hukum? Bagaimana saya membodohi Anda? Saya benar-benar memiliki permusuhan dengan dia. Bukankah kamu membual tentang bagaimana kamu akan memukulnya? Dari seseorang. Mengutuk Longchen. Bocah, kamu, tunggu, apakamu Longchen? Pria besar itu tiba-tiba mengerti. Tentu saja. Atau mengapa lagi aku mencari masalah untuk hantu tua itu? Apakah Anda menerima misi ini atau tidak? Jangankan 500 poin, saya akan memberi Anda 50 ribu poin. Dan aku juga tidak membutuhkanmu untuk menamparnya atau apapun. Lari saja ke aulah penegakan hukum dan mengaum bahwa Luo Fan adalah tongkat tua dan aku akan segera membayarmu, kata Longchen. 50 ribu. Pria besar itu terkejut. Gaya belanja uang ini mengejutkan, tetapi dia benar-benar tidak berani menerimanya. Siapa yang tahu apakah dia akan hidup setelah itu atau tidak? Dan bahkan jika dia hidup, dia akan dikeluarkan dari sekte Suantian Dao. Maka poin-poin itu tidak akan berguna. Baiklah, kau pria yang lebih besar. Saya mengakui inferioritas saya. Tolong cari seseorang yang lebih berkualitas dari saya. Pria besar itu menggelengkan kepalanya. Mari kita bahas ini, kata Longchen. Tidak, aku tidak punya nyali besar. Dia tersenyum pahit. Dia berasal dari generasi senior, tetapi bahkan dia menyadari bagaimana Longchen telah memukuli seorang guru, menyebabkan Master Balai Penatua dan Master Balai Penegakan Hukum berkelahi. Di mata generasi senior, Longchen seperti iblis dalam bentuk manusia. Bahkan mereka tidak mau bermain dengannya. Mereka menghindarinya seperti wabah. Longchen ingin melihat apakah dia bisa menjadi teman dengan salah satu dari mereka dan bertanya tentang situasi di sekitar, tetapi sebagai hasilnya, ketika mereka mengetahui bahwa dia adalah Longchen, mereka semua melarikan diri. Longchen tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa terus berkeliaran. bertanya-tanya, akhirnya dia menemukan tempat yang dia cari, Aula 10.000 Pil. Dia perlu membeli beberapa barang untuk membantu legion darah naga tumbuh.